Intro Berjumpa lagi Selamat pagi dalam program Tabura Injil, Kelasi Siapenselatan. Bersama saya, Pendeta Maria A. Titelei, STH, Pelayan Firman Kelasi Siapenselatan. Dalam sukacita bersama Tuhan di saat ini, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan roh kudus atas pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkatmu dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap bersama dengan kami dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Dalam segala pergumulan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di saat ini Tuhan, Tuhan memberkati kami. Kami akan ada dalam pelayanan firman Tuhan lewat program Tabura Injil, Kelasi Siapenselatan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam sukacita kami, Tuhan, kami memohon kepada Tuhan. Roh kudus memampukan kami, melayakan kami, Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Ketika akan menyaksikan program Tabura Injil, Kelasi Siapenselatan. Semua kami diberkati oleh Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan. Supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman, kami mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, Tuhan. Kami siap untuk membaca, merenungkan. Dan juga kami akan ada dalam perenungan firman Tuhan. Biarlah roh kudus senantiasa mau memampukan melayakan kami, Bapak. Supaya kami menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Dimanapun kami berada dalam pergumulan kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Kebangkitan Yesus. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat firman Tuhan yang ke-15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Tema perenungan kita, Dia bangkit dan menang. Pemirsa taburah Injil yang diberkati Tuhan. Saat ini kita diingatkan dalam firman Tuhan bahwa jangan takut Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus merupakan bukti dari kekalahan kuasa maut dan jaminan akan keselamatan. Orang-orang percaya layak merespons kebangkitan itu dengan penuh sukacita. Kita tidak perlu berduka, apalagi menjauh dari Tuhan. Hanya karena tawaran dunia ini. Kebangkitan Yesus juga seharusnya menguatkan persekutuan orang percaya di dalam Kristus. Persekutuan bertumbuh di dalam kasih Yesus. Di mana setiap orang mampu menumbuhkan rasa cinta kasih. Pesan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita orang percaya. Bahwa dengan kebangkitan Yesus, Maka setiap orang percaya harus bersukacita. Orang percaya harus melepaskan diri dari belenggu ketakutan yang tidak berdasar. Tetapi setiap orang percaya meletakkan pengharapannya kepada Yesus. Yang bangkit itu. Yesus mengingatkan kembali akan permulaan pelayanannya. Yang memanggil murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Hal ini menjadi pesan bagi kita. Agar sebagai orang percaya dapat menikmati sukacita dengan penuh harapan. Dalam pengharapan pada Yesus itulah. Kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik bagi orang lain. Yesus berkata jadilah engkau penjala manusia. Kita harus terpanggil menyampaikan kabar baik. Agar orang banyak juga dapat menikmati kebaikan Tuhan. Lewat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pemirsa tabura injil yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang bangkit dan hidup. Yesus memberi harapan bagi yang kehilangan harapan. Rasul Paulus menegaskan, Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bagian firman Tuhan yang kedua menegaskan kepada kita. Bahwa bagaimanakah hidup kita di dunia menghadapi kebohongan dan dunia ini. Pada kebangkitan dan kebenaran Kristus dari kubur dan dosa. Firman Tuhan dalam Matius 28, Ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Menceritakan bagaimana imam-imam kepala memerintahkan penjaga. Agar mereka memberdayakan mereka dan kebohongan tentang kebangkitan Yesus Kristus demi uang. Dan jabatan pemirsa taburah Injil yang diberkati Tuhan. Hal penting yang harus kita ketahui adalah dalam bagian firman Tuhan. Pada ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Adalah kebohongan dunia bukan kebenaran Kristus. Mengapa mereka berbohongan tentang kebenaran yang menyelamatkan manusia. Firman Tuhan di atas tuduhan itu bahwa hanya karena kekerasan hati para imam-imamlah. Maka mereka melakukan kebohongan dan menyesatkan banyak orang dengan kebohongan mereka. Pemirsa taburah Injil yang diberkati Tuhan. Marilah meraih dan memilih hal yang bersifat kekal bersama Tuhan. Agar kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah secara benar. Dan inilah pesan Tuhan kepada kita. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Matius 28 ayatnya yang ke-10. Dan ingatlah kebangkitan Yesus memberi pengharapan yang pasti. Dan kabar sukacita ini harus kita beritakan kepada dunia. Dalam cara hidup kita. Lewat sikap, tutur kata, dan perbuatan kita. Karena kita disapa dan diteguhkan untuk kita tidak takut dalam menjalani hari-hari kehidupan. Sebab ada janji Tuhan. Meneguhkan dan menyertai umatnya. Kristus sudah bangkit bagi kita anak-anak Tuhan. Dari antara orang mati. Yakinlah kebangkitan Kristus telah menjadi pengharapan bagi kita. Dalam iman kita yang sungguh kepada Tuhan. Bahwa kebangkitan Kristus membawa kemuliaan dalam kehidupan kita. Dan kita harus bangga bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sekalipun dia telah mati dan dia telah bangkit demi menebus dosa kita semua. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar hidup dalam kehidupan iman dan percaya kita. Tuhan memberkati kita dengan firmannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang menghampiri kekudusanmu ya Tuhan. Seraya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan dalam kerajaan sorga. Atas anugerah yang Tuhan memberkati kami di saat ini Bapak dalam sukacita kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami telah ada dalam persekutuan dalam pemberitaan firmanmu dalam program Taburai Injil di saat ini. Firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah Tuhan menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu dengan setia mau memberikan waktu mereka datang kepada Tuhan dalam pelayananmu Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat program Taburai Injil kelasi siapan selatan setiap harinya ya Bapak. Tuhan memperkenankan setiap anak-anak Tuhan supaya dalam kuasa-Mu Tuhan mereka mampu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan juga mereka mampu untuk memberitakan kepada orang lain bahwa ada Allah adalah Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita dalam setiap kehidupan iman dan percaya kita Tuhan. Tuhan Allah Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa dalam program Taburai Injil lewat firman Tuhan yang kami telah sampaikan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam program Taburai Injil ini Bapak. Tuhan selalu memberkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ada dalam program Taburai Injil ini Bapak. Untuk menyiapkan firman Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka supaya mereka pun menjadi berkat bagi orang lain lewat program Taburai Injil Klasi Siapan Selatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di sorga, kami telah mengucap syukur kepada Bapak dalam kerajaan sorga. Amin. Demikian Taburai Injil di saat ini. Terus saksikan Taburai Injil setiap harinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Saksikan Taburai Injil di saat ini. 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 Saksikan Taburai Injil di saat ini.